Pembala foto GP Mandalika bikin heboh penonton dengan fanfroid keliling sirkuit Mandalika. Penonton sudah berbondong-bondong datang ke sirkuit internasional Pertamina Mandalika untuk menyaksikan balapan MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 sejak minggu 15 Oktober pagi. Kemandangan itu sudah terlihat sejak minggu pukul 07.00 waktu Indonesia Tengah. Area parkir sirkuit Mandalika sudah dipenuhi oleh kendaraan yang dibawa penonton untuk menyaksikan balapan sepanjang hari ini. Baik itu roda 2 maupun roda 4. Situasi ini berbeda jika dibandingkan saat sesi Sabtu 14 Oktober. Ini juga menangsungkan balapan sprint race. Tidak banyak kendaraan yang mengangkut penonton terlihat parkir di area sekitar sirkuit Mandalika bahkan hingga siang hari. Cuaca panas sekitar 33 derajat Celcius tidak mengurangi antusiasme penonton yang jumlahnya ribuan untuk penuju tribun penonton. Lihat antusiasme penonton terjadi di area pemeriksaan untuk menuju tribun grandstand yang letaknya tepat di seberang pedok para pempalap MotoGP hingga Moto3. Antusiasme juga berjalan tertib. Setiap penonton bisa sabar menunggu antusiasme di area pemeriksaan sebelum menuju tribun grandstand. Tribun grandstand A bahkan terlihat penuh. Tribun ini letaknya sejajar dengan gari star balapan di sirkuit Mandalika. Sedangkan grandstand B yang bersebelahan dengan grandstand A terlihat belum sepenuhnya terisi. Sementara itu, bintang-bintang MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023 membuat heboh dalam acara Raider Fan Parade di sirkuit internasional Pertamina Mandalika jelang ke-8 Minggu 15 Oktober siap. Hampir seluruh pembalap MotoGP ikut dalam acara Raider Fan Parade. Raider seperti Mark Marquez, Fabio Quartararo, hingga Francesco Bagnaia naik dalam truk terbuka dan mengelilingi sirkuit. Para pembalap terlihat antusias menyapa para penonton yang memadati tribun sirkuit Mandalika. Keluhan Marshal juga sangat antusias saat melihat para bintang-bintang MotoGP mengelilingi sirkuit. Ketika memasuki tikungan terakhir, truk yang membawa bintang-bintang MotoGP. Omen itu digunakan para pembalap untuk turun dari truk dan menyapa langsung penonton di tribun sirkuit Mandalika. Para pembalap juga sempat melempar sejumlah barang-barang pribadinya ke arah penonton sebagai hadiah. Ketika pembalap Aprilia maperik finalis terlihat melempar satu pasang sepatu balap miliknya. Seorang penonton yang berhasil menangkap sepatu balap finalis terlihat girang dan langsung mencium sepatu milik pembalap Aprilia itu. Sejumlah pembalap yang turun langsung menyapa dan melempar barang-barang ke penonton adalah Alex Espargaro, Jorge Martin, dan Fabio Quartararo. Setelah turun dari truk, para pembalap langsung melakukan kegiatan Hero Walk MotoGP Mandalika Pertamina Grand Prix 2023. Ini adalah kegiatan di mana penggemar bisa bertemu langsung dengan bintang-bintang MotoGP. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update perintah selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya.